Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, sukseskan gerakan satu hati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indra Girihilir Hajah Zulaika Wardan kunjungi penderita gizi buruk yang ada di Kecamatan Tembilahan, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian penyakit stunting yang ada di Kabupaten Indra Girihilir. Ketua TPPKK Kabupaten Indra Girihilir Hajah Zulaika Wardan mengunjungi empat balita yang difonis bergizi buruk dalam rangka persiapan gerakan satu hati di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, selasa sore 18 Februari 2020. Ketua TPPKK Inhil Zulaika Wardan bersama rombongan Dinas Kesehatan dan organisasi kewanitaan yang ada di Tembilahan melihat langsung beberapa warga yang telah terdata memiliki anak balita kekurangan gizi dan berpotensi mengalami penyakit stunting. Dan sekaligus memberikan bantuan asupan gizi bagi anak-anak yang diduga bergizi buruk berupa susu, telur, beras, dan juga uang tunai. Dari tinjauan tersebut didapati perkembangan anak yang sudah berumur dua tahun, namun belum bisa berjalan, sehingga membutuhkan penanganan fisioterapi. Di sisi lain juga didapati masalah ketiadaan kartu BPJS yang mengakibatkan para penderita gizi buruk tidak dapat berobat karena ketiadaan dana. Zuleka juga menambahkan dari tiga balita yang sudah dikunjungi tersebut belum termasuk kategori stunting. Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Dr. Halomohan yang turut juga dalam rombongan kunjungan. Kami bersama-sama dengan dinas kesehatan, kemudian juga Cengkingat PKK, kemudian dengan Puskesmas Gajamada. Telah menghubungi beberapa warga kita yang kita tahu terdata sebagai punya anak balita yang kurang gizi dan mungkin bahkan mendekati stunting. Untuk itu maka sebagai salah satu perhatian pemerintah dalam hal ini melalui dinas kesehatan, hari ini kita melihat langsung dengan memberikan bantuan asupan apa yang gizi ya. Tadi ada susu, kemudian juga ada dana, kemudian juga ada telur, kemudian juga beras. Nah ini memang merupakan binaan daripada Puskesmas Gajamada. Nah tadi ada beberapa informasi yang kita tanya langsung dan kita melihat perkembangan anak ini. Mereka umumnya sudah ada perkembangan lebih baik dan tapi perlu penanganan lebih lanjut. Yang pertama tadi itu ada perlu fisioterapi ya supaya fisiknya lebih. Karena tadi dua tahun tapi belum bisa jalan. Nah kayaknya ini juga perlu bantuan dari rumah sakit barangkali ada program fisioterapi ini yang mereka tidak ditanggung oleh BPJS. Mungkin nanti bisa didudukkan secara bersama-sama bagaimana caranya mereka ini bisa dibantu fisioterapi ini tetapi mungkin pendananya seperti apa. Kemudian yang kedua tadi itu kayaknya asupan gizinya sudah ada tetapi ada memang secara genetiknya ya genetiknya yang pertumbuhan mereka ini, pertumbuhan anak kita ini perlu memang juga fisioterapi. Perlu penanganan lebih lanjut itu maka perlu juga kerjasama dari rumah sakit. Nah kalau yang terakhir ini sepertinya anak kita ini umurnya satu tahun sembilan bulan sudah bisa jalan tetapi kendalanya adalah karena sering sakit. Nah sering sakit ini juga bisa dikarenakan mungkin ada penyakit penyerta dari lahir dan perlu diperiksa lebih lanjut. Jadi karena sering sakit maka asupan gizinya juga kurang karena kalau menurut Pak Dr. Halumwan tadi itu gizi yang dimakan itu tersedot kepada karena sering sakit tadi. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut mungkin ke dokter anak apa sih penyebab anak ini sering sakit sehingga pertumbuhannya juga terhambat. Jadi dari tiga balitan yang sudah kita kunjungi mereka semua belum termasuk stunting menurut Pak Dr. Halumwan tetapi termasuk di dalam kurang gizi dan perlu perhatian kita semua. Pada kesempatan tersebut Ketua TPPKK Inhil mengajak seluruh masyarakat dapat mensukseskan gerakan satu hati yang akan dicanangkan secara serentak di Kabupaten Inhil pada tanggal 22 Februari 2020. Zuleka berharap gerakan satu hati dapat menjadi pilot proyek di Provinsi Riau bahkan negara Indonesia. Karena mendahului arahan Presiden Republik Indonesia yang secara nasional akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. Dalam kegiatan itu turut pula hadir Ketua TPPKK Tembilahan Eva Husairi, Ketua TPPKK Kelurahan Tembilahan Hilir Dr. Uli H.P, Dinkes Inhil, Idi Inhil, dan Ibi Inhil. Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!